Pelaku pencurian pakaian dalam di Ponorogo berinisial SZ sempat babak belur dihajar masa. Ini setelah aksi tangan panjangnya ke pergob warga Desa Ngampel, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Selasa, 27 Februari 2024, malam. Kapolsek Balong AKP Agus Wibowo mengungkap kronologi lengkap warga Kecamatan Siman itu hingga terpergob warga dan menjadi bulan-bulanan masa. Oh, demikian. Dan kami sampaikan bahwa kejadian ini berawal dari Viradi Medsos. Kemudian kemudian korban itu sempat memasang CCTV di belakang rumahnya karena sudah dua kali kehilangan selana dalam dan biar milik istrinya. Kemudian 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 tadi malam itu korban sudah punya piling, intinya demikian. Kukul 24.05 tadi malam itu ada orang yang mau masuk ke halaman belakang, kemudian jiri-jirinya sama persis sedangannya CCTV, langsung ditangkap dan diamankan masa. Sempatlah sedikit ada di masa, namun kebetulan kan anggota kami juga warga situ langsung diamankan anggota kami demikian. Jadi perempuan pelaku sudah berapa kali melakukan aksinya? Untuk yang di balong, dua kali, tiga ketahuan ini yang lain di luar balong. Kelihatannya kelainan, soalnya pengakuan dari pelaku ini setelah mengambil jalan dalam dan biar itu diciumi, setelah itu dibuang ke sungai demikian. Jadi tidak berani dibawa pulang. Jadi setelah dapat barang, dicium sebuahnya, dibuang ke sungai demikian. Untuk usia berapa? Usia sekitar 38. Putra punya putra dua. Sasarannya saat ini sebebanya? Iya, jalan dalam. Sasaran pelaku itu, harga jalan dalamnya itu milik perempuan atau lagi-lagi? Milik perempuan. Acak ya, jadi tidak kenal korban ya? Tidak kenal itu, tidak kenal sama sekali. Saya pikir kan kenal korban, mungkin ternyata enggak? Hanya aja-aja. Berarti korban sudah dua kali ini? Dua kali, mau tiga.